Bayangan darah jelit 1. Ketika itu dua pelayan sedang membersihkan pekarangan, mereka keluar dari ruang tengah dan mendonak, terlihatlah oleh mereka di atas tembok itu sebuah bayangan yang seakan-akan mau menerkam mereka, keduan jajah diterperanjat dan menjerit. Jeritan mereka memecah di keheningan fajar, sehingga terdengarlah suara dari sudut tembok, ada apa, ada apa. Kedua pelayan itu tidak menoleh, meti mereka masih tetap memandangi bayangan darah itu seakan mempunyai suatu daya tarik yang sangat aneh dan gaib sekali, membuat orang mau tidak mau harus memandang padanya. Mereka melambai-lambaikan tangan ke belakang seraya berseruan kuanka, pengurus rumah Shiden, lihatlah, lihat. Itu aneh sekali. Setelah suara seruan pelayan itu reda terdengarlah langkah sepatu yang berdetak-detak di atas tanah, di mana seorang setengah umur keluar dari sudut tembok itu dan kedua tangannya ditaruh di belakang tubuhnya. Lelaki itu berpakaian hitam, mukanya agak merah, matanya bersinar bersemangat, langkah tegap, gayanya hebat sekali, sekali pandang saja sudah tahu orang itu memiliki W.E. Kang dan G.W.A. Kang yang sangat tinggi. Ia sembari melangkah seraya berkata dengan suara tidak senang, ada apa sebanarnya? Ia baru berkata sampai di situ, tiba-tiba suaranya terhenti karena melihat bayangan darah di atas tembok itu. Ia hanya berhenti sejenak dan dengan tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan melayang dari atas kepala kedua pelayan itu, angin kencang yang timbul dari layangan tubuhnya membuat kedua pelayan itu terhuyung-huyung, hampir saja terjatuh. Ketika kedua pelayan itu dapat berdiri seperti biasa kembali, dan kuangkat telah tiba di muka tembok, tampaknya ia mengulurkan tangan mau merabah bayangan darah di tembok itu, tapi ketika tangannya masih berjarak setengah kaki dari tembok itu tiba-tiba menarik kembali tangannya seakan-akan bayangan darah itu penuh dengan duri-duri yang lancip. Matahari pagi mulai timbul, kedua pelayan itu dapat melihat dengan jelas muka dan kuangkat, walaupun disinari oleh matahari pagi yang bersinar merah, tapi tetap lebih putih daripada kertas. Kedua pelayan tahu peristiwa itu agak luar biasa. Dan kuangkat berjuluk macam tutul merah, justru karena mukanya yang merah membara itu dia bukanlah orang yang belum pernah berkelana di pertengahan sungan yang Z, siapa yang tidak kenal namanya, tetapi sekarang ketika melihat bayangan darah itu, macam tutul merah lantas berubah menjadi macam tutul putih. Bukankah bayangan darah itu sangat mengerikan hingga sampai ketulang? Walaupun hari itu cerah sekali, kedua pelayan itu pun bergidik, mereka saling merapatkan tubuh mereka, lalu mundur tiga langkah, dan mereka saling pandang. Kini mereka baru mengetahui muka mereka lebih pucat dan lebih putih daripada muka Dan Kuangka. Metode Dan Kuangka melotot menatapi bayangan darah itu, dia mundur tiga langkah, pada saat itu terdengar suara suitan yang nyaring dari belakangnya. Cepat Dan Kuangka membalikan tubuhnya, tangannya kirinya menjaga dada, tangan kanannya menunggu mau dipukulkannya keluar, dari sudut lorong terbanglah tiga ekor burung elang pemburu menyongsong matahari dan berputar-putar di udara, dan dari pintu sudut lorong itu meloncatlah seorang anak muda. Umurnya sekitar 26 atau 27 tahun, pakaiannya bergemerlapan yang terbuat dari sutra sehingga tambah menonjolkan kegagahan dan ketampanan wajahnya, dalam tangannya tergenggam busur perak besar, di pinggangnya bergantungan anak panah, ia menghampiri Dan Kuangka dengan gembira, katanya, kau mau ikut pergi berburu? Dan Kuangka melemparkan tubuhnya seraya berkata, Jikong Chu, Chuan muda kedua, hari ini lebih baik jangan pergi. Anak muda itu melayangkan sepasang alisnya sambil berkata, apa? Eh, mukamu kok jelek benar ia menegadah dan ia pun telah melihat bayangan darah di tembok itu, dipakainya busur itu untuk menunjuk-nunjuk bayangan darah dengan acuh tak acuh, katanya, ha, permainan apa ini? Dan Kuangka berkata dengan perlahan, itulah Soe Beng Hiat In, bayangan darah penagih nyawa. Sekonyong-konyong pemuda itu tertegun, tapi wajahnya yang congkak belum pernah lenyap. Tiba-tiba ia tertawa, katanya, Dan Kuangka, pengurus rumah Shiden, menurut Tia Tia, ayah, kau adalah orang yang berpengalaman di sekitar Sungan Yangze, kalau membicarakan Kim Li Pangcu, kepala perkumpulan Ikan Li Emas, semua orang tahu kau adalah hohan, jagoan, walaupun Kim Li Pangcu dibinasakan oleh musuhmu, tapi kau menjadi pengurus rumah kami. Ini kan lebih hebat dari menjadi seorang Pangcu, dan kenapa kau sekaget itu? Sedikit pun Dan Kuangka tidak merasakan ucapan anak itu bernada tidak hormat padanya. Memang betul, tadinya ia adalah Pangcu, di bawahnya ada pengurus pusat dan tujuh pengurus cabang, kira-kira ada seribu bulim hohon yang menerima perintahnya. Tapi walaupun nama macan tutul merah dan seng cukup nyaring di kolong jagad, ia pun tidak luput dari tekanan musuhnya ke sana kemari menemui jalan buntu, hampir saja ia binasa di bawah tangan musuhnya. Tapi ketika ia masuk ke dalam rumah sing emas lau Tianhao, lau loya, meskipun musuhnya tahu ia bersembunyi di rumah lau, tapi mereka tidak berani membuat rusuh di situ, bukankah itu membuktikan bahwa seorang pengurus rumah lau lebih hebat daripada seorang Pangcu di kalangan Kang Ou? Dan seng tersenyum pahit, dan masih berkata dengan perlahan, Miya Mongling, perintah Gya Melo Oong, kalau tidak becur harus pinjam S.O. Beng Ho Aten. Anak muda itu tertawa besar, katanya, itu hanya dibesar-besarkan orang-orang bulim saja, apapula S.O. Beng Hiat In itu, dia sampai berani membuat rusuh di rumah lau. Dan kuankah menunjuk ke tembok, katanya, dia telah datang, di rumah ini dalam tempo tujuh hari pasti ada orang yang mati, orang itu pasti telah melakukan sesuatu kejahatan dan diketahui oleh S.O. Beng Hiat In, maka ia menguber sampai kemari. Dahulu di puncak gunung G.O.B.Y., tiba-tiba muncullah bayangan darah itu, walaupun seluruh G.O.B.Y. dijaga ketat sekali, tetapi G.O.B.Y. Chiang Bun Jin, ketua, masih tetap mati di malam ketiga, rupanya dia pernah meninggalkan seorang perempuan kampung, sedangkan Go Taesan, muka dan kuankah kian bercerita kian putih, dan muka anak muda itu pun pelan menjadi putih. Walaupun muka anak muda itu pucat, tapi di sudut bibirnya masih mencibirkan sebuah senyuman yang angkuh, ujarnya memotong ucapan dan kuankah, aku tahu G.O.B.Y., Gotai, Sin Leong Pang, dan beberapa perguruan silat yang besar dan jago-jago silat yang pernah melakukan sesuatu kejahatan, nyawa mereka pernah dicabut S.O.B.Y. Chiang, tetapi S.O.B.Y. Chiang telah 20 tahun lebih tidak muncul lagi di kalangan Buen, taruhlah ia mau membuat kerusuhan mana pula dia berani menyentuh sebuah rambut rumah lau? Gumam dan kuankah, tidak salah, ilmu lue e kakahi keng, ilmu hawa dalam tubuh, lau loya telah mencapai setingkat dengan yang disebut jago nomor satu di kalangan dunia keng au sekarang ini, sepasang pedang Toa Kongcu, anak sulung, tenar di kolong jagat. Ji Kongcu, kau pun gagah perkasa. Gin Kang, ilmu mengentengkan tubuh, Toa Sio Sio, nona besar, pernah menjagoi upacara pertandingan Min Kang Yoasan tempoh hari, apalagi suaminya. Anak muda itu berkata dengan tidak senang, jangan sebut-sebut orang Sio, katakanlah orang Sio saja. Dan Seng mengangguk, katanya, ya, sudah, semua orang Sio di rumah ini, bahkan aku sebagai pengurus rumah yang tidak becus ini pun mempunyai sedikit nama, tetapi S.O. Beng Hiat In, ia tertawa pahit, kalau sudah muncul di tembok kita tentu tidak akan mencari gara-gara dengan orang Sio. Teriak anak muda itu, jangan sembelarangan bicara. Aku Lao Yohang tidak takut dengan bayangan darah atau bukan, hayo cepat singkirkan, aku mau lihat apa kehendaknya. Ia menggoyangkan tangannya, dan terdengar suara. Kering, pedangnya telah terhunus, tubuhnya melonjak ke depan, dilempengkannya ujung pedangnya ingin membabat bayangan darah di tembok itu. Tiba-tiba dari pinggir berbunyi. Cez, terlihat sebuah Kim Lian Chu, biji kembang teratai, berkelap-kelip menyambar pedang itu, kering. Kim Lian Chu itu telah membenetur ujung pedang, sekonyong-konyong membuat pedang itu tergetar dan mencelok ke atas. Sesaat Lao Yohang berteriak dengan marah, terdengarlah suara ketawa, dan sebuah bayangan merah berkelebat, sesosok tubuh yang ayu telah tiba di hadapannya. Rupanya bayangan ayu itu adalah seorang gadis cantik yang baru berusia 20 tahunan. Setelah gadis itu berdiri, ia bahkan tertawa terkik-kikik hingga pinggangnya tak hentinya bergoyang-goyang, Serunya, Jiko, abang kedua, kau kagetnya sampai begini. Lao Yohang menghunus pedangnya dan ditusukannya ke dada gadis itu, laju pedang cepat dan keras lagi, hingga gadis itu menjerit ketakutan, buru-buru ia mundur. Tetapi tusukan pedang Lao Yohang itu cepat, tarikannya pun cepat, tusukan itu baru sekali, buru-buru ia tarik kembali. Dari tusukan dan tarikan pedangnya itu, orang dapat melihat ilmunya cukup tinggi. Lao Yohang tersenyum, Moicu, adik perempuan, apakah kau tidak takut? Muka gadis itu pucat pias, kini baru agak tenang. Sesaat kemudian, ia baru mendehem membalik tubuhnya dan wajah yang kurang senang. Ketika ia membalikan tubuhnya, terlihat bayangan darah di tembok itu dan ia tertegun sejenak, serunya, siapa yang mengotori tembok itu? Lao Yohang berkata sambil tertawa dingin, dikotori? Ucapanmu itu enak sekali. Itulah S.O. Beng Hiat In yang telah 20 tahun tidak muncul di kalangan Kang Oum lagi, pastilah kau yang telah melakukan sesuatu kejahatan di luar maka kau telah mengundang S.O. Beng Hiat In kemari. Sewaktu S.O. Beng Hiat In membuat dunia Kang Oum menjadi kalang kabut, mungkin saja gadis ini belum lahir, tetapi ketika anak gadis itu telah mengerti hal-hal di dunia ini, ia terus-menerus mendengar cerita tentang S.O. Beng Hiat In. Mukanya yang merah itu mulai pudar, ia tertegun sejenak, baru berkata dengan keras, bohong, bayangan darah itu datang untuk mencari kau, kau masih belum, ucapan gadis itu belum habis, sebuah batukan melayang dari ruang tengah, buru-buru gadis itu menutup mulutnya, terdengar sebuah suara yang keras dari seseorang setengah umur, ribu apalagi kamu ini. Buru-buru dan Seng menghampiri berkata, Toa Kong Chu, S.O. Beng Hiat In. Suara langkah kaki orang setengah umur itu terhenti. Lau Yohang dan adik perempuannya Lau Hwi menoleh, dilihatnya Toa Ko mereka. Sepasang pedang launan sedang berdiri di atas anak tangga, matanya memandang tembok menatapi bayangan darah itu. Tiba-tiba ia menggoyangkan sepasang lengannya, terdengar kering-kering dua kali, dua. Buah kilatan telah terbang ke udara, cepat sekali telah bergulung-gulung mengitari tubuhnya, hawa pedang itu tajam sekali, hingga membuat Denseng yang berdiri di hadapan mukanya terhuyung-huyung mundur beberapa tindak ke belakang. Lau Yohang dan Lau Hwi melihat Toa Ko mereka tiba-tiba menggunakan Jit Gwee Kiam Hoat, ilmu pedang matahari dan rembulan, yang jarang sekali diperlihatkan oleh Toa Ko mereka. Sepasang pedang itu bagai pelangi. Kekuatannya itu mengagetkan orang, diam-diamah mereka pun terperanjat. Setelah Denseng mundur, katanya segera, Toa Kong Chu, bayangan darah itu baru muncul, menurut biasanya dia memberikan satu jangka waktu, untuk pelaku kejahatan itu berlutut di hadapan bayangan darah itu guna menerima hukumannya. Kau, cepat-cepatlah simpan pedang. Ucapan Denseng belum habis, terdengar lagi kering-kering dua kali. Kilatan itu telah lenyap, launan tidak menghunus pedang dalam tangannya, pedang yang tergantung di pinggirnya itu, seakan belum pernah tersentuh. Hanya mukanya jadi pucat, bentaknya, siapa yang tidak tahu kita si Lao adalah pendekar budiman, mana mungkin ada orang yang melakukan hal-hal yang memalukan ia sembari membentak Denseng, air peluhnya menetes dari keningnya tidak habis-habisnya. Setelah habis biara, ia membalikan tubuhnya dan melayang ke depan, lanjutnya cepat sekali, hanya sekejap saja sudah tampak lagi. Lao Yohang mendelik pada Lao Wiyye, belum sempat ia membuka mulut, sudah terdengar suara bentakan bagai halilintar menyambar telinga mereka. Lao Yohang dan Lao Wiyye berdiri dengan kepala tertunduk, pada saat itulah launan telah mendampingi seorang tua berdiri di hadapan mereka. Tubuh orang tua itu tidak begitu tinggi, tapi ia tegap kekar sekali, rambut dan jenggot hitam, umurnya 60 lebih, sepasang matanya bercahai-cahaya bersemangat, sepasang tangannya besar-sebesar kipas, putih kemerah-merahan, kukunya sepuluh-puluhnya panjang kira-kira satu senti bagaiman pek, giok, giok putih. Setelah ia berdiri, ia melangkah dua tindak lagi ke depan, setiap langkahnya itu, menimbulkan angin yang kencang, di sekelilingnya itu terdorong mundur beberapa tindak. Orang tua itu terus melangkah ke depan tembok, ditatapnya bayangan darah itu, terdengar bajunya itu terus menerus berdesir-desir dan bergoyang-goyang tak henti-hentinya, bagai tertiup oleh angin puyuh, pandangan matanya yang bersinar itu, seakan-akan hendak menembusi tembok. Orang-orang di sampingnya pada menahan nafas. Sejurus kemudian baru terlihat orang tua itu menoleh dengan perlahan. Lao Nen, Lao Yohang dan Lao Wiyai bertiga, begitu melihat ayah mereka menoleh hati mereka tak tertahan lagi terus ya dikduk, mereka belum pernah melihat ayah mereka, seorang jago silat berilmu tinggi si singa emas Lao Tian Hao, sekaget itu. Tetapi sekarang, sekali-kali bukan pandangan mereka rabun, mereka sungguh-sungguh melihat wajah Lao Tian Hao kagetnya bukan kepalang. Tampaknya Lao Tian Hao sedang berusaha menenangkan dirinya, tetapi jenggotnya yang panjang itu lagi gemetar, katanya dengan suara yang rendah, Nenji, mana Toa Moaimu? Kata launan seraya menjura, Tia, Toa Moaimu membawa anaknya telah pulang pagi tadi, dia sudah kembali ke sini dua hari, tapi belum ketemu Tia-Tia. Muka Lao Tian Hao rubah, ia menegada sambil berkata, Dan Kuan Ka, ambillah kuda dan suruhlah dia kembali lagi, cepat, cepat, cepat. Walaupun Dan Seng telah mengucapkan ia berkali-kali, tetapi Lao Tian Hao terus mengatakan cepat berkali-kali juga, dari mana dapat diketahui bahwa hatinya sangat gusar. Dan Seng membalik, dan berlalu, buru-buru Lao Wiyai bertanya pada ayahnya, Tia, bayangan darah ini. Lao Tian Hao membentak dengan keras, tutup mulutmu, jangan membicarakan tentang bayangan darah itu lagi, ia membalikan badan dan tangannya telah menghantam tembok itu, dan tembok itu bergoyang mau roboh, pada saat itulah ia teringat kembali ketika ia masih muda, SO Beng Hiat In pernah membuat rusuh di puncak gunung Gobi. Ketika itu Gobi Chiang Bursiaoyang Chiang Jin memiliki KHI Kang yang lebih dalam daripadanya, tetapi akhirnya bagaimana? Lao Tian Hao boleh dikatakan jago silat nomor satu di dunia Buen, tapi itu tidak termasuk SO Beng Hiat In. Kalau ada SO Beng Hiat In, bagaimanapun juga, Lao Tian Hao tidak ada tempat. Dengan terpaksa Lao Tian Hao menarik kembali pukulan tangannya, pada saat itu ketiga burung elang pemburu itu turun dari udara. Tiba-tiba pukulan tangan Lao Tian Hao itu membalik ke atas, pukulan tangan yang terbentu dari KHI Kang yang asli itu, dengan suara menyobek udara menyerang ke atas, ketiga burung elang pemburu yang terbang setinggi lima tombak itu berkeok menyayatkan hati, lalu bulunya berantakan dan jatuh di atas tanah. Melirik pun Lao Tian Hao tidak, hanya berpikir dalam hatinya, bayangan darah itu datangan untuk mencari siapa. Ketiga burung elang pemburu terjatuh ke tanah dari udara, daging dan tulangnya telah remuk, bagaikan tiga tumpuk tahi kebu. Lao Yohang melirik dengan pandangan yang sedih, itulah burung elang pemburu-nya yang telah terlatih. Tetapi ia tidak berani bersuara, karena ia telah tahu persoalan itu luar biasa, sangat luar biasa. Lao Tian Hao berbalik seraya berkata, Bila Nak Hang kembali, kamu berempat, datanglah ke rumah di tengah danau itu untuk menemuk aku. Beritahu penjaga pintu, tidak peduli siapapun yang datang, aku tidak terima. Ambilah kain untuk menutupi tembok itu, jangan sampai dilihat orang lain, ia sambil berbicara sambil melangkah berlalu. Lao Nan dengan hormat mendampingi ayahnya masuk ke dalam, lalu ia berkata dengan suara yang rendah, Jite, adik kedua, kaukah yang telah melakukan kejahatan di luar? Lao Yohang berkata sambil menengadah, lucu sekali, barang apa itu, tak lain hanyalah sebuah bayangan darah yang burem, buat apa kita sekaget itu? Lao Nan mendehem dan menatap Lao Yohang dengan pandangannya yang tajam, lalu melirik Lao Huye yang berdiri di samping, katanya, Kamu jangan main-main, kalau SO Beng Hiat In muncul, di rumah ini pasti ada jiwa yang melayang, kalau pelaku tidak berlutut di hadapan bayangan darah untuk menerima kembalinya tentu itu akan mencelakakan orang serumah, kalau ada yang berbuat mengakulah mumpung masih pagi. Lao Yohang dan Lao Huye berdua-dua, walaupun merasakan hal itu adalah luar biasa, tapi mereka pun merasakan hal itu adalah suatu hal yang baru bagi mereka. Maka mereka juga tertarik, terus sampai Lao Nan mengucapkan perkataan tadi, mereka baru terdiam, muka mereka berubah. Sehabis berkata begitu Lao Nan buru-buru melangkah maju, dan berlalu. Sesaat kemudian datanglah pelayan membawa tangga dan kain hitam yang lebar, tak lama kemudian tertutuplah bayangan darah itu. Walaupun bayangan darah itu telah tertutup, tapi Lao Yohang dan Lao Huye berdua, tetap saja berdiri mematung di sana, dan mereka saling mengelakkan pandangan masing-masing supaya tidak bentroh, mereka terpaku sejenak, tiba-tiba mereka berseru berbareng, Mo Aicu, Jiko setelah berteriak, timbulah perasaan tegang di wajah mereka, mereka masing-masing melangkah-selangkah, dan berbareng pula mereka berkata, apakah mungkin soal itu, ucapan mereka baru keluar separuh, terdengarlah suara pacuhan kuda yang gegap gembita dari jauh mendekat. Derap kaki kuda yang mendebarkan hati itu, membuat hati mereka berdepak dengan kencang sekali, maka ucapan mereka itu terpotong, baru separuh lalu berhenti. Tiba-tiba sekali kelebatan saja, di atas tembok itu telah berdiri seorang, kemudian orang di atas tembok meloncat turun, angin yang timbul karena loncatan itu membuat Lao Yohang dan Lao Huye berdua menahan napas mereka, dan mereka mundur dua tindak ke belakang. Setelah orang itu berhenti, rupanya adalah seorang wanita yang berumur kira-kira hampir 40 tahun, alisnya tebal dan hidungnya pesek, keningnya tinggi dan lebar, wajahnya sangat jelek, tapi sangat serius. Setelah Lao Yohang dan Lao Huye melihat orang itu, baru mereka merasa lega, lalu mereka saling pandang, dan berteriak bersama-sama, Yang tiba-tiba itu bukan orang lain, itulah dia anak sulung perempuan Lao Tian Hao. Suaminya Lao Huye adalah Chung Piao Lao dari ke-74 Piao Ke, kantor kirim barang, Tan Kiam Ling Hong, Pedang Tunggal Laju Bayu, Tio Pek, Piao, Ayah Tio Pek, Piao adalah Tian Kiam, Pedang Langit, Tio Hwa, Chiang Bun dari Nantiam Chiang Pai, salah satu dari kedua perkumpulan pedang besar pada bulim sekarang ini. Mantu orang Sityo ini, kalau ia berkelana di kalangan Kang O, taruhlah orang tidak takut pada kepandainya sendiri, tapi merasa jari pada mertuanya. Hitunglah orang itu berani memusuhi orang Sityo itu, tapi apakah ada yang berani menyentuh orang Shilao yang berjago lima orang? adalah menghadapi KHI Kang asli dari Lao Tian Hao. Sejak Lao Huyn berkelana di dunia Kang O, dia belum pernah mengalami kekalahan, dan mau tidak mau ia merasa bangga, bahkan memandang orang pun rasanya sungkan. Ia begitu berhenti lalu melihat sekeliling, teriaknya, mana Tia Tia? Kenapa kamu mematung berdiri di sini? kakak beradik Lao Yohang dan Lao Huyeh ini lebih takut melihat Toa Chieh mereka daripada melihat tayah mereka sendiri, buru-buru mereka menundukkan kepala mereka. Dan berkatalah Lao Yohang dengan gugup, Tia Tia menunggu di rumah danau, ia berpesan kalau kau tiba, kita bersama-sama menemuinya, kata Lao Huyn mendehem dari hidungnya, ada soal apa? Sampai menyuruh Dan Kuan Ka memanggil aku kembali? Lao Huyeh berkata sambil menunjuk ke tembok yang telah tertutup dengan kain hitam itu, lihatlah sendiri. Lao Huyn membalik dan tubuhnya bergerak, sekali langkah saja ia telah tiba di muka tembok itu, diulurkannya tangannya dan menarik kain hitam penutup tembok itu, orangnya berangasan, dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia disusul oleh Dan Kuan Ka, katanya di rumah ada urusan yang sangat penting, minta dia segera kembali. Ia tidak sempat bertanya dengan teliti, lalu ia membelokan kudanya, sesampai di rumah, dilihatnya adik-adiknya sedang ketakutan, amarahnya memuncak, dilayangkannya tangannya, tenaga dalamnya turut keluar, hingga ketika kain hitam itu tertarik, terbawa pula angin yang dasyat yang mengagetkan orang. Kain hitam itu tertarik, Lau Hun dapat melihat bayangan darah itu, tiba-tiba ia melonjak selangkah, tapi sebelum gerakannya mantap, buru-buru ia meloncat kembali ke belakang setindak, matanya melotot, mulutnya terngangap pada detik itu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, sesaat kemudian ia baru menghempaskan tangannya membanting kain hitam itu, dan membalik tubuhnya menuju ke dalam. Kain hitam dihapus oleh angin dan melambung ke udara, persis melayang ke muka Lau Yohang dan Lua Wiyai berdua, keduanya berteriak serentak, buru-buru mundur ke belakang mengelak, seakan yang melayang ke muka mereka itu bukanlah kain hitam, melainkan bayangan darah yang berbau amis itu. Kedua-duanya mundur tujuh atau delapan tindak. Lalu mereka memandang keempat penjuru, tidak ada orang, baru mereka merasa lega, berkatalah Lau Yohang sambil membanting kakinya, Mo Aicu tentu saja yang berbuat kejahatan itu, muka Lau Wiyai jadi pucat, katanya, kau mau cuci tangannya? Kau kira tidak ikut andil? Bohong, itu pastilah urusanmu. Lau Yohang terdiam, bibirnya bergemetaran, ia tidak dapat berkata apa-apa, pada saat ini, terdengar suara panggilan dari launan, J.T. J. Mo Aicu. Belum lagi mau masuk? Mo Aicu, kita siapa saja jangan bilang, kalau kita bilang, pasti saja celaka, kata Lau Yohang tertegun. Mulut Lau Wiyai masih berkeras katanya, aku kira, tidak ada apa yang luar biasa. Mo Aicu, apakah kau tidak lihat tampang toa cia tadi? Dia berani sendirian menyatroni Hek Ahang San untuk menemui Hak Hang Tiat Yau, tujuh iblis angin hitam, dalam seumur hidupnya, kapan dia pernah takut? Tetapi ketika dia melihat bayangan darah itu, dia, dia, Lau Yohang bicara sampai di sini, giginya telah saling beradu, hingga ia tidak dapat melanjutkan ucapannya itu. Sudahlah, sudahlah, kalau kau sepengecut ini, kenapa setelah melihat kakak beradik itu, kau memikirkan yang bukan-bukan? Kau, kau, kau masih mau mengatakannya, kata Lau Yohang marah bercampur kaget, urat nadi di kepalanya bermunculan, matanya jadi merah. Lau Wiyai tidak berani berkata apa-apa lagi, karena dirinya sendiri pun tidak bersih. Dengan pikiran masing-masing, mereka melewati ruang besar, sesaat kemudian, mereka melalui sebuah pintu yang berbentuk bulan, dan tibalah mereka di pekarangan belakang. Pekarangan itu ditanami dengan pohon-pohon, kelihatan tidak begitu indah, tapi gunung palsu banyak sekali. Di sebelah timur ada, di sebelah barat ada, sepintas lalu seakan kacau balau tidak beraturan, tapi kalau dipandang lama-lama, dapat membuat pandangan orang berkunang-kunang. Lau Yohang dan Luwai berdua, terus mengitari gunung-gunung palsu, dan berkelok-kelok, setelah berjalan setengah li sampailah mereka di sebuah empang besar, empang itu berukuran duamu, di tengah-tengah empang itu ada sebuah rumah, di empat penjurunya dikelilingi oleh air, dan tidak ada jembatan penghubung. Keduanya sampai di tepi empang, terdengar lagi suara launan dari rumah itu, tunggu apa lagi kamu. Ya, kami datang kata mereka serentak sambil melayangkan tubuh mereka setombak ke depan, ketika jatuh, dengan ujung kaki mereka menotol permukaan air, lalu melayang kembali, begitu turun naik tujuh, delapan kali, mereka sudah sampai di seberang. Ilmu silat mereka walaupun tidak lemah, tetapi ginkeng mereka, belum sampai ketaraf hanya menotolkan ke permukaan air, lalu menggunakan tenaga pantulan untuk melayang lagi. Sebabnya mereka dapat sampai ke seberang dengan tujuh-delapan kali turun saja justru karena di bawah permukaan air itu dicocok tonggak. Kalau orang tidak tahu rahasianya, tentu saja tidak dapat melihatnya. Sesampainya di seberang, mereka telah mendengar suara paraui yang diucapkan oleh Lao Hong, menurut aku kita harus mengundang beberapa orang yang bersilat tinggi untuk menghadapi So Beng Hiat In itu, kalau tidak, hanya mengandalkan orang serumah kita saja, pasti saja tenaga kita terlalu lemah. Lao Tian Hao tertawa kering sambil berkata, mengundang siapa? Ya, jago silat yang kita kenal tersebar di mana-mana, kalau kita mau mengundang sepuluh jagoan silat kelas satu dalam tiga hari, itu adalah suatu hal yang gampang sekali. Wajah Lao Tian Hao tampak lebih tua banyak dibandingkan dengan pagi tadi sebelum melihat bayangan darah, tangannya menekan kursi, lalu berdiri seraya berkata, Ya, kalau kawan akrab kita mengiring orang minta bantuan kita, karena di rumah mereka ada So Beng Hiat In, apakah kita bantu atau diamkan saja? Selalu hang cepat, Hektometer, kalau di rumah mereka ada So Beng Hiat In, tentulah mereka telah berbuat, berkata sampai di sini, tiba-tiba ia teringat, yang ada So Beng Hiat In justru di rumah mereka sendiri, buru-buru ia menutup mulutnya, dan tak tertahan lagi tubuhnya bergidik. Ia tahu, kalau minta bantuan orang lain, bukan saja tidak dapat simpati, malah akan ditertawakan. Dengan mengatakan di rumah Lao Ada So Beng Hiat In, tentulah mereka telah berbuat sesuatu kejahatan, maka telah mengundang So Beng Hiat In, orang yang saling kenal biasanya berani membantu mati-matian tapi pada waktu ini, pastilah mereka telah menyingkir jauh-jauh, kalau tersebar luas, nama rumah Lao akan berantakan, untuk menghadapi persoalan ini, kecuali menggunakan tenaga orang sendiri, tidak ada care lain yang lebih bagus. Tetapi orang serumah bukan seorang saja, melain berlima, ayah, dua anak perempuan dan dua anak lelaki, biasanya, tentu saja mereka itu saling mengasihi satu sama lain, tetapi dalam keadaan begini, andai kata orang yang diincar oleh So Beng Hiat In rela berlutut di hadapan bayangan darah untuk menerima hukuman matinya, orang lainnya akan selamat. Kalau dalam tempo tiga hari tidak ada orang yang berlutut di hadapan bayangan darah itu, lalu Lao Hun berpikir sampai di sini, tubuhnya bergidik sekali lagi. Dalam rumah di tengah empang itu hening sekali, bermacam-macam pikiran berputar-putar dalam benak masing-masing, dan wajah mereka, kian lama kian jelek, sesaat kemudian, teriak launan dengan tiba-tiba, Tia. Tadinya Lao Tian Hao telah duduk, mendengar teriakan launan itu, tanpa sebab lagi ia meloncat, wajahnya bimbang, tangan kanannya berbalik, seakan-akan bersiap untuk menghantam musuhnya. Kelakuannya yang aneh itu membuat orang lain terperanjat, dan seru mereka serentak, Tia. Lao Tian Hao tertegun, tangan kiri diangkatnya, lalu diturunkannya dengan perlahan, katanya, ada apa teriak-teriak, Lao Yohang berkata dengan tergugud, toh aku yang berteriak duluan. Launan melotot pada Lao Yohang, lalu katanya, Tia, persoalan yang diucap oleh So Beng Hiat In, mungkin sudah lama sekali terjadinya. Begitu mendengar ucapan launan itu, wajah Lao Tian Hao menjadi pucat bagai mayat, tubuhnya jadi lemas dan terkulai di atas kursi, butiran-butiran peluh yang besar timbul di keningnya. Tidak ada orang yang tahu apa sebabnya, launan pun merasa sangat heran dan terdiam sejenak, sesaat kemudian baru ia berkata, aku, hanya bertanya, saja. Tia, kenapa kau? Tia, So Beng Hiat In datang ke rumah kita, pastilah JT yang sudah berbuat suatu kejahatan, teriak Lao Hong. Toa Chie, kau, kau, teriak Lao Yohang. Lao Yohang melihat kelakuan Lao Yohang itu seakan hendak mengutarakan apa yang telah mereka perbuat belakangan ini. Lalu buru-buru Lao Yohang berkata dengan marah bercampur gusar, kenapa kau sekaget itu? Lao Yohang berkata sambil menjulurkan tangan menampar muka Lao Yohang, sebuah telapak tangan tertera di muka Lao Yohang, tetapi ia tidak membalas, malah berteriak pada Lao Hong, Toa Chie, mana mungkin aku? Sifatmu berangasan, yang mati konyol di bawah tanganmu apakah masih kurang banyakmu kalau Lao Yohang pun berubah menjadi pucat, berkata sambil tertawa dingin. Lucu sekali, kalau So Beng Hiat In mengincar aku, bayangan darah itu harus ada di tiok. Kenapa bisa ada di sini? Itu juga belum tentu, bayangan darah itu di rumah kita, apakah persoalan ini tidak ada hubungannya dengan Toa Chie? Beberapa hari ini, kau baru pulang, lantas ada persoalan ini, ucapan Lao Yohang itu belum habis, Lao Hong telah berteriak. Titik dua taik, tangannya melayang menyerang Lao Yohang. Lao Yohang memiringkan tubuhnya, mengelak serangan Lao Hong, tetapi angin pukulan itu membuat Lao Yohang terhuyung-huyung ke belakang setindak. Lao Yohang terperanjat dan marah, ia membalik tangannya, tering dalam tangannya telah tergenggam sebuah liu yap tu, pisau daun liu. Teriaknya, kau memukul aku. Dengan hak apa kau memukul aku? Lao Yohang melihat adiknya mencabut pisau, ia jadi marah, menghampiri dan mementak adiknya, bocah cilik, sedikit-sedikit main pisau, kau mau berontak? Hati Lao Yohang merasa juri, buru-buru mundur. Dalam rumah itu kacau balau, launan mencegah tetapi Lao Tian Hao tetap mematung di atas kursi yang berlapis kulit macan, matanya melotot, telinganya mendengar, tapi bukan mendengar caci dan makian antara Lao Yohang dengan Lao Hong tetapi hanya mendengar ucapan launan tadi, mungkin sudah lama sekali terjadinya dahulu, dahulu, telingan Lao Tian Hao mengiang-ngiang tiba-tiba, seakan-akan ia mendengar kembali suara tangisan seorang anak kecil yang sangat menyayat hati. Suara tangisan yang menyayatkan hati itu, membuat daging mukanya kejang. Lao Tian Hao berusaha tidak memikirkan kejadian itu, tetapi tidak dapat tidak ia harus memikirkannya. Perlahan-lahan, ia tidak mendengar lagi suara apa-apa, hanya terdengar tangisan anak kecil itu saja. Tangisan yang memilukan itu, membuat ia mengepalkan tangannya tanpa ia sadari, keringat dingin bercucuran dalam genggamannya. Memang kejadian itu sudah lama sekali, tetapi di dalam otak Lao Tian Hao kejadian itu seakan baru saja terjadi. Pada waktu itu, ia adalah seorang pemuda yang belum berumur 30 tahun, tetapi ia berada di lembah Cap Banto Asan yang tidak pernah dijelajah oleh manusia. Lao Tian Hao hanya mendengar cerita orang-orang bulin, bahwa di lembah Cap Banto Asan itu terdapat semacam jamur ajaib yang menyehatkan bahan. Maka ia meninggalkan kampung halaman untuk mencari jamur ajaib itu, ia telah berkelana hampir satu bulan dalam lembah tetapi tidak menemukan apa-apa. Dan pada suatu senja, terdengarlah olehnya suara tangisan yang menyayat hati. Timbulah rasa heran dalam hatinya, dan dicarinya asal mula suara itu. Lembah itu berbentuk kurus panjang, berliku-liku yang tersempit hanya dapat dilalui oleh satu orang dengan memiringkan tubuhnya, karena kedua belahnya adalah tembok gunung yang menjulang ke langit. Tangisan itu bertahan terus-menerus, Lao Tian Hao kian melangkah, hari kian gelap, hampir saja ia mengurungkan niatnya di tengah jalan, tetapi pada saat itulah ia melihat di hadapannya terdapat secercah sinar yang berasal dari sebuah anggun api. Di samping anggun api itu, berdiri seorang anak perempuan yang berusia 13 atau 14 tahun, seorang bocah lelaki cilik yang berumur 3 tahun sedang merangkak di tanah, anak itulah yang mengeluarkan tangisan. Anak lelaki itu menangis sambil mengisap jarinya dengan keras, nyata sekali perutnya sedang mengalami kelaparan. Dan gadis cilik itu memandangnya dengan tidak berdaya. Lao Tian Hao tertegun, bagaimana kedua anak itu bisa sampai ke lembah yang tidak pernah dijelajahi oleh manusia ini? Baru saja ia hendak melangkah untuk bertanya, tiba-tiba ia melihat kelebatan bayangan orang yang sedang melangkah dengan sebuah cabang kayu. Walaupun orang itu memegang cabang kayu, tapi tubuhnya masih tetap terhuyung-huyung. Ia mendekati unggun api itu, dan Lao Tian Hao telah dapat melihat orang itu adalah seorang wanita yang berambut panjang. Sesampai di api unggun, ia berhenti sejenak dan mengibaskan rambutnya, wajahnya pucat sekali disinari oleh api unggun, tapi cantiknya mempesonakan. Begitu melihat wanita secantik itu, hati Lao Tian Hao berdetak, tubuhnya mundur selangkah bersembunyi di kegelapan, tapi ia masih tetap dapat melihat pemandangan di depan itu dengan jelas. Pakaian wanita itu compang-camping, di bagian kiri dilumuri titik-titik darah yang merah mengerikan. Di kedua pergelangannya memakai dua buah gelang zamrut yang kehitam-hitaman. Di atas gelang-gelang itu terukir sebuah burung hang yang seakan-akan ingin terbang melepaskan diri dari gelang itu. Hati Lao Tian Hao berdetak-detak bergejolak. Ia telah tahu siapa gerangan wanita itu. Di kalangan bulim mungkin tidak ada orang yang setelah melihat sepasang gelang itu, tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. Wanita di hadapannya itu adalah Song Hang Sian Nia Chen Pek Lan. Song Hang Sian Nia adalah orang yang diidam-idamkan oleh tujuh iblis Busan San Hiap, dan enam setan Cukling. Selama tiga tahun belakangan ini, tujuh iblis dan enam setan itu telah memberi tahu jago-jago bulim, baik aliran putih maupun hitam, barang siapa yang menyimpan Song Hang Sian Nia akan bermusuhan dengannya. Dengan ilmu silat yang dimiliki oleh tujuh iblis dan enam setan itu, siapapun tidak berani mengganggu mereka. Tetapi kenapa Song Hang Sian Nia bisa sampai di sini? Kalau Song Hang Sian Nia di sini, berarti catatan 24 jurus Tian Ching Pek Luk pasti juga berada dengannya. Suaminya terbunuh justru merebut catatan 24 jurus Tian Ching Pek Luk. Chen Pek Lan menerima catatan itu dari suaminya. Ketika itu Chen Pek Lan baru mempunyai seorang anak berusia 10 tahun, dan badannya sedang mengandung lagi, tapi semua orang-orang bulim terus mengejarnya. Yang terakhir melihatnya, di dekat Luciu, ialah tujuh iblis dan enam setan itu, Chen Pek Lan sendiri berontak dengan orang dalam, lalu kabur. Sejak itulah ia telah lenyap jejaknya. Tetapi ia berada di sini, melihat keadaannya, tampaknya luka parahnya belum pernah sembuh, tentu saja ia tidak bisa mempelajari W.E. K.K.H.I. Kang yang sangat tampuh itu. Kalau aku muncul dan membuat dia, Lao Tian Hao berpikir hingga di sini, hatinya bertambah goncang lagi, tepat pada saat itu api unggun itu melektus belam. Benak Lao Tian Hao sedang memikirkan niat jahat, dan suara itu meletus dengan tiba-tiba, hingga membuat dirinya terperanjat, tanpa disadarinya ia telah berseru lemah sekali, ah ketika ia menegadah memandang ke depan, dilihatnya Chen Pek Lan telah terkapar di atas tanah, memandang ke arah persembunyiannya. Mukanya pucat pasi, tetapi sepasang matanya yang indah itu dalam dan bercahaya, bagaikan dua buah bintang di langit yang gelap. Begitu pandangan Lao Tian Hao bentrok dengan pandangan Chen Pek Lan, hatinya timbul suatu perasaan malu yang amat sangat, karena ia tadi telah memikirkan untuk membunuh wanita yang terasing dan mungkin pula telah tersiksa selama tiga tahun dalam lembah ini. Lao Tian Hao tidak bersuara lagi, tetapi Chen Pek Lan telah bertanya dengan suara gemetar, siapa? Siapa di sana anak perempuan itu segera memeluk adiknya, adik itu pun tidak menangis lagi, mereka bertiga memandang ke depan dengan ketakutan. Lao Tian Hao ragu-ragu sejenak, lalu ia melangkah keluar seraya berkata, Chen Li Hiap, pendekar wanita, jangan kaget, saya adalah Lao Tian Hao. Chen Pek Lan mengulur tangan kirinya melindungi kedua anak itu, matanya yang dalam dan indah itu menatap pada Lao Tian Hao, katanya, apakah Lao Tian Hao si singa emas yang kenamaan yang sering berkelana di pertengahan yang Zeki yang itu? Ketika itu Lao Tian Hao masih muda belia, ia berkelana di dunia Kang Ou baru enam atau tujuh tahun, walaupun pernah melakukan hal yang menggemparkan dunia Buen, tetapi ia tidak mengira Chen Pek Lan yang telah mengasingkan diri di lembah ini selama tiga tahun masih bisa tahu namanya. Segera katanya gembira, ya, saya, rupanya Chen Li Hiap sudah mengenali nama saya yang hina ini. Chen Pek Lan tidak menyahut, ia hanya menghela nafas, kemudian ia menyunggingkan sebuah senyuman yang sangat menawan hati. Senyuman yang manis itu membuat hati Lao Tian Hao gedebak-gedebuk, tidak berani memandang ke depan. Kata Chen Pek Lan sambil tersenyum, rupanya Lao Toa Hiap, kami ibu anak tiga orang akan tertolong. Lao Tian Hao dengar, ia jadi terperanjat lagi, mukanya lantas berubah. Mendengar ucapan Chen Pek Lan itu, seakan meminta dirinya menolong mereka bertiga. Kalau ditolong, berarti ia bermusuhan dengan tujuh iblis dan enam setan, walaupun beberapa tahun belakangan ini ia sering bermusuhan dengan aliran hitam, dan telah mendapat nama harum, tapi lawannya hanya orang kelas dua, bahkan kelas tiga, jago silat kelas satu seperti tujuh iblis dan enam setan itu, lebih baik menyingkir jauh-jauh, belum pernah mengganggu mereka. Walaupun Lao Tian Hao tidak bersuara, tetapi dari pandangan matanya itu, Chen Pek Lan telah dapat mengetahui pikir Lao Tian Hao, katanya, si iblis dan setan itu masih menguber aku dengan ketatnya Lao Tian Hao. Mengangguk dengan terpaksa. Berkata pula Chen Pek Lan dengan suara rendah, mereka bukan mengingini catatan 24 jurus Tian Qing Pek Lug itu, tapi juga mau memiliki, raga, ku, mukanya pucat itu merah padam. Song Hang Sian Hyo memang cantik sekali, tidak ada yang dapat menandinginya, ini memang diketahui oleh orang-orang di kalangan Buen, sampai saat ini, barulah Lao Tian Hao tahu cerita itu bukanlah isapan jempol. Katanya dengan tidak sadar, Xin Li Hiap sungguh terlalu cantik sekali, maka, ia tidak dapat melanjutkan ucapan yang baru dikatakannya separuh itu, karena ia telah disoroti oleh sepasang sinar pandangan matu yang penuh dengan kebencian dari samping. Buru-buru Lao Tian Hao menoleh, dilihatnya anak perempuan sedang menatapnya dengan tajam, penuh dengan permusuhan, membuat hati Lao Tian Hao bergidik, hingga ia tidak dapat menghabiskan ucapannya. Lao Toa Hiap, inilah anak perempuan saya Teng Xiaolau, dan itu adalah anak malan, yang belum pernah ketemu ayahnya, katan Xin Pek Lan sambil menangis terseduh sedan. Lao Tian Hao maju selangkah menghampirinya seraya membungkuk ujarnya, Xin Li Hiap, janganlah menangis, ilmu silatmu begitu tinggi, kenapa kau terus bersembunyi di sini? Xin Pek Lan mengangkat mukanya yang penuh dengan air matu itu, katanya dengan perlahan, pada waktu itu aku terluka, dengan susah payah aku kabur ke sini dan melarikan anak ini. Aku kehilangan banyak darah dan KHI, ilmu ku telah lenyap semuanya. Lao Tian Hao telah menduga sebelumnya, maka setelah mendengar ucapan itu, ia tidak merasa aneh. Xin Pek Lan pun tidak bisa duduk dengan baik, tubuhnya terguling ke depan, buru-buru Lao Tian Hao memapahnya, ketika tangannya menyentuh tubuh Xin Pek Lan yang lembut dan halus itu, hatinya bergejolak, hampir SJA. Ia tidak dapat menarik nafas. Tiba-tiba Tang Xiaolan berteriak dengan nyaring, Minggir. Jangan sentuh ibuku, Ayo Minggir. Buru-buru Lao Tian Hao menarik kembali tangannya, bentak Xin Pek Lan, Xiaolan, Inilah Lao Toa Hiap, dan aku menitipkan kamu padanya. Kamu akan keluar bersama Lao Toa Hiap. Aku percaya Lao Toa Hiap akan membesarkan kamu. Lao Toa Hiap, kau setuju bukan ia menengadah sambil memandang Lao Tian Hao, tetapi Lao Tian Hao tidak menyaut. Lao Tian Hao bukanlah orang yang gagah perkasa serta berbudiluhur. Andai kata ya, tentulah ia sudah mengiakannya dari tadi. Yang membuat dia ragu-ragu itu justru karena wajah Tian Pek Lan yang menengadah itu terlalu mempesonakan, hingga ia tidak mempunyai keberanian untuk menolak. Bersamaan dengan pandangannya itu, dalam benak Lao Tian Hao pun telah membayangkan akibat-akibatnya kalau ia mengiakkan permintaan Xin Pek Lan itu. Xin Pek Lan berkata dengan napasnya yang terengah-engah, Lao Toa Hiap, Siaolan telah mengerti banyak hal. Ia tidak akan mengucapkan asal-usulnya, yang kecil masih belum mengerti apa-apa, kau jangan khawatir. Aku, tidak ada lagi harapan, lagi pula aku tidak mungkin keluar dengan kau, kalau saja kedua anak itu ada andalan, segera kau akan menghabiskan nyawaku. Lao Toa Hiap, kalau kau setuju, aku akan berikan catatan 24 jurus Tian Qing Pek Luk padamu. Xin Pek Lan menggoyangkan tangannya, serencengan kepingan Gio terjatuh di pinggir kaki Lao Tian Hao. Rencengan Gio itu terdiri dari 24 keping, setiap kepingnya kira-kira panjang 2 inti dan lebar 1 inci. Lao Tian Hao memandang kepingan Gio itu sesaat, bahkan matanya merasa silau. Itulah ilmu KHI Kang yang tinggi, Tian Qing Pek Luk. Itu lebih berharga daripada jamur. Ajaib. Dengan kepingan-kepingan Gio itu, ia akan mudah sekali menjadi seorang jago silat yang berilmu tinggi di kalangan dunia Buen. Pada saat itu, ia tidak mendengar apa-apa lagi, tidak merasa apa-apa lagi, matanya hanya memandang kepingan-kepingan Gio itu saja. Ucapan Chen Pek Lan tadi, ia telah lupa sama sekali. Ia hanya mendengar telinganya mengiang-ngiang. Ia menatap sama orang itu. Barang itu ditukar ayah dengan nyawanya, jangan diberikan pada orang lain. Tang Xiaolan berteriak sambil menubruk kepingan-kepingan Gio itu. Lao Tian Hao menjerit dengan keras, dan dengan lengan bajunya melayang. Begitu melihat kepingan-kepingan Gio itu, ia bagaikan kesurupan. Ia memikirkan segala kenamaan dan kemewahan setelah memiliki Tian Qing Pik Lu itu, ia melihat hari depannya yang menjagoi dunia Kang Ong di tengah-tengah kepingan-kepingan Gio itu dan tidak mau melewatkan keberuntungan yang telah berada dalam tangannya. Maka ketika ia melihat ada orang menubruk dan mau merampas kepingan Gio itu, segera ia melayangkan tangannya, bahkan tenaganya dasat sekali. Walaupun Tang Xiaolan pernah belajar ilmu silat beberapa tahun dari orang tuanya, tapi mana dapat dibandingkan dengan Lao Tian Hao? Begitu menerima pukulan tangan itu, segera napas Tang Xiaolan tertutup, kemudian terpental. Pada saat tubuh Tang Xiaolan terpental, Lao Tian Hao pun tertegun, ia menyadari bahwa ia telah berbuat sesuatu yang tidak harus dilakukannya. Ketika itu kalau ia segera meloncat, ia masih dapat menangkap Tang Xiaolan di udara, tetapi Lao Tian Hao tidak berbuat begitu, malahan menunduk dulu menyambar kepingan Gio yang berada di atas tanah itu. Dan pada detik itulah, sebuah tulang remuk melayang ke telinganya. Tang Xiaolan terpental dan kepalanya persis membentur batu gunung, batok kepalanya. Hancur, belum sempat ia berteriak, ia telah mati secara mengerikan sekali. Lao Tian Hao bukan sengaja membunuh Tang Xiaolan, maka begitu ia melihat kejadian yang sangat mengerikan itu, ia terpaku. Chen Pek Lan pun terpaku, udara seakan mempeku, hanya anak lelaki itu menangis, tangisan itu membuat Lao Tian Hao mundur setindak. Pada saat itu pula Chen Pek Lan berteriak, Lao Toa Hiap suaranya tenang sekali, walaupun demikian, tubuh Lao Tian Hao tak tertahan lagi jadi gemetar, teriaknya buru-buru, aku bukan sengaja, sekali lagi bukan. Wajah Chen Pek Lan sedikit pun tidak menunjukkan kemarahan, kalau bukan sepasang matanya yang masih memancarkan sinar yang sulit dimengerti. Ia persis sekali seperti sebuah mayat. Ia memandang Lao Tian Hao, di bawah pandangannya itu, Lao Tian Hao mundur setindak, setindak lagi. Suara tangisan anak lelaki itu, lebih menggigilkan tubuhnya lagi, hingga giginya beradu. Chen Pek Lan berteriak menyayatkan hati, katanya, Lao Tian Hao, kau bukan sengaja. Aku sungguh tidak dapat bertahan lagi, kemarilah kau, bawalah anak ini, aku akan sangat berterima kasih padamu. Kau jangan pergi. Kau jangan pergi. Kau jangan pergi setelah kau mendapatkan 24 jurus Tian Qingpik Luk itu dan setelah membunuh orang kau jangan pergi. Kau adalah pendekar yang berbudi. Kenapa kau boleh pergi begitu saja? Suaranya itu, kian lama kian nyaring, dan Lao Tian Hao bukannya menghampiri malah mundur makin jauh. Sekonyong-konyong suara Chen Pek Lan berhenti, tubuhnya tertelungkup jatuh ke tanah, matanya tetap terbelalak, tapi tidak lagi bercahaya. Sinar api unggun yang lemah itu menyoroti mukanya, membuat muka yang cantik itu menjadi sangat seram. Tiba-tiba Lao Tian Hao berteriak sambil membalik ia berlari satu li lebih baru berhenti. Malam larut di lembah sunyi itu, hening sekali, hingga suara tangisan anak kecil itu masih mengelun di telinganya. Mungkin anak kecil itu belum mengerti akan makna kesedihan, tapi tangisannya itu sangat menyayat-nyayat ulu hati, hingga mendirikan bulu Roma Lao Tian Hao. Lao Tian Hao berdiri terpaku, pada saat itu, berkali-kali ia ingin kembali untuk menolong anak kecil itu. Seorang anak kecil, di tengah-tengah gunung belukar, mana mungkin bisa hidup lagi. Setiap kali keinginannya itu gagal karena pikirannya sendiri. Bagaimana kalau anak itu sudah dewasa dan menanyai asal-usulnya? Bagaimana kalau orang lain tahu anak itu persis dengan orang tuanya? Bagaimana pula kalau anak itu kelak akan menuntut balas atas kematian ibu dan kakaknya? Kedua tangannya menutup rapat-rapat telinganya, akhirnya tetap sia-sia belaka. Sampai kini, kejadian itu telah berselang beberapa tahun, ia berada di dalam rumahnya sendiri di tengah empang, tapi ia seakan-akan masih mendengar tangisan anak kecil itu. Kejadian itu telah lama sekali, apakah bayangan darah itu datang demi hal tersebut? Apakah anak itu kini telah dewasa dan tahu kejadian di masa silam itu? Atau ketika kejadian itu, ada orang yang melihat, lalu disebarluaskan, beberapa tahun kemudian barulah So Beng Hiat In itu muncul mencarinya? Beberapa tahun kemudian ini, seluruh nama, kedudukan dan ilmunya, semuanya didapatnya dari 24 jurus Tian Ching Pik Lu. Mungkin orang-orang Bulim tidak satu pun yang tahu bahwa ilmu jago silat yang kenamaan di kalangan Bulim Si Singa Emas Lautian Hao itu diperolehnya dari suatu perbuatannya yang sangat kotor dan sangat keji. Kini So Beng Hiat In telah muncul di tembok rumahnya, kejadian yang telah lampau dan tidak diketahui oleh orang itu, akan terbongkar semuanya. Walaupun dirinya bisa selamat, tetapi nama dan kedudukan yang dibangunnya selama ini akan musnah semuanya. Keringat dingin mengucur dari kening dan membasai alis matanya yang tebal itu, mengaburkan pandangannya. Tiba-tiba ia menegadah, menyeka keringat dingin yang masuk ke matanya, dan pada saat itulah ia melihat keadaan kacau balau di dalam rumah di tengah empang ini. Lao Yohang dan Lao Wiyah sedang meringkuk di pojok, perabot rumah telah banyak yang hancur, anak lelakinya yang besar Lao Nan dan anak perempuannya yang besar Lao Hong, sedang bergumulan menjadi satu. Lao Tian Hao curiga ia salah lihat, lalu mengucek-ngucek matanya, kemudian melihat lagi, tidak salah, anak lelakinya yang besar sedang berantam dengan anak perempuannya yang besar. Dialah yang mengajar ilmu silat kedua anak itu, tentu saja ia dapat melihat bahwa kedua anaknya itu sedang berantam dengan mati-matian, jurus-jurus yang digunakan mereka semuanya jurus mematikan. Lao Tian Hao menekan kursinya berdiri, karena tenaga tekanan itu terlalu kuat, maka setelah ia berdiri tangannya lantas membabat sambil berteriak. Titik dua berhenti. Babatan tangan itu, bagaikan sebuah kampak besar yang tajam membelah Lao Hong dan Lao Nen, membuat mereka yang sedang berantam itu terhuyung-huyung mundur dua tindak walaupun keduanya telah terpisah, tapi masih saling pelotot-mempelototi. Lao Tian Hao menjadi marah hingga tubuhnya menggigil, teriaknya dengan suara yang menggetarkan, baik, baik, orang luar belum masuk, orang sendiri sudah saling bunuh-membunuh, ia berbicara sambil duduk ke belakang. Ia marah hingga melupakan kursinya itu telah berantakan karena tekanannya ketika ia bangun tadi. Ia duduk hingga ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, hampir saja ia terjatuh, untuk ilmunya telah mencapai ketaraf yang sangat tinggi, buru-buru ia mengangkat KHI, hawa, menahan dirinya, lalu melonjak berdiri. Kata Lao Neng sambil menunjuk pada Lao Hong, ia berbuat sekehendak hati, karena dia mengandalkan kesohoran. Kita orang Shilau dan orang rumah suaminya, kataku So Beng Hiat I datang untuk mengincar dia, malah dia memfitnah aku. Kalau So Beng Hiat I bukan mengincar dia, kenapa bayangan darah itu muncul ketika dia pulang ke rumah kita? Lao Tian Hao mendengar ucapan anaknya, hatinya bergetar, tapi ia masih mengira bahwa kedatangan So Beng Hiat I itu ialah untuk mengincar dia, tapi kini, persoalan itu belum tentu demikian. Bukan saja Lao Hong berbuat sekehendak hatinya, malah Lao Neng mempunyai suatu hal yang difitnah oleh Lao Hong, maka pastilah So Beng Hiat I datang untuk mengincar salah satu di antara mereka itu. Lao Tian Hao berpikir sampai di situ, tekanan hatinya pun lenyap bahkan ia dapat menarik napas dengan lega. Kalau So Beng Hiat I memang mengincar launan atau Lao Hong, itu pun bukan suatu hal yang baik, tapi bagaimanapun juga itu lebih baik daripada datang mencari dirinya. Kalau So Beng Hiat I bukan datang untuk mencarinya, tentu saja dia tidak perlu memimpin semua keluarganya untuk menghadapi So Beng Hiat I itu, paling-paling dia dapat julukan tua bangka yang tidak dapat mengajar anaknya. Pada saat itu, ia merasakan dirinya sangat keji, tapi pikiran itu hanya terbayang sepintas lalu saja di benaknya. Segera ia memutuskan ia harus tahu siapa di antara launan dan Lao Hong yang telah berbuat sesuatu kejahatan. Teriaknya segera, Hang Ji Yee. Walaupun Lao Hong sangat galak, tapi ia tetap takut di hadapan alihahnya. Ia menyahut dengan suara rendah, mukanya jadi pucat. Lao Tian Hao maju selangkah, Lao Hong mundur selangkah, tiba-tiba Lao Tian Hao melangkah tiga tindak, Lao Hong telah sampai di tembok, tidak ada tempat lagi baginya untuk mundur. Pandangan Lao Tian Hao yang Dingin itu menekan Lao Hong, buru-buru Lao Hong berkata, titik dua bukan urusanku tia, itu pasti bukan urusanku. Ketika Lao Hong berteriak begitu, dalam hatinya ia berpikir, orang yang antipadanya tentulah cuma launan seorang, tetapi di luar dugaannya, setelah teriaknya berhenti, lantas ia mendengar ayah dan adik-adiknya berkata dengan serentak, pastilah kau, pastilah kau muka Lao Hong jadi pucat bagai seorang mati. Ia berteriak sambil membungkukan punggungnya, lalu membentur tembok, tembok kena bentur, segera pecah berlobang. Di luar tembok itu adalah air empang, batu-batu pada berjatuhan ke dalam air, sedangkan Lao Hong pun terjungkal balik keluar. Lao Tian Hao melihat Lao Hong ingin kabur dengan jalan memecahkan tembok, pastilah ia yang telah berbuat sesuatu kejahatan dan merasa takut. Tapi Lao Tian Hao memikirkan masa lalu, bagaikan menghadapi hari kiamat, tapi ia sekarang mengangkat hawanya, berteriak dengan nyaring bagai sebuah guntur menggeledek di udara. Setelah teriakannya itu, tubuhnya melayang keluar. Lao Tian Hao tidak memperhatikan ketika ia berteriak itu, kedua anak lelaki dan satu anak perempuannya pada menarik napas lega. Setelah Lao Nan menghala napasnya, ia mempelototi Lao Yohang dan Lao Wiyai berdua, keduanya pun tidak mau mengalah, mereka pada sama-sama mempelototi toa ko mereka. Lao Tian Hao terus menguber keluar, dilihatnya Lao Hang telah hinggap di sebuah tonggak gelap yang berjarak dua tembok jauhnya, Lao Tian Hao mengangkat hawanya dan melayang di udara sambil teriaknya, bocah busuk, sesudah membuat celaka, kau mau kabur ya. Lao Hang hinggap di sebuah tonggak dengan sebelah kakinya, melihat Lao Tian Hao datang mengejar, ia berbalik, ingin melayang lagi. Tetapi ia pun tahu bagaimanapun juga ia tidak mungkin dapat kabur dari tangan ayahnya, maka, setelah ia berbalik, ia tidak mengangkat tubuhnya untuk melayang. Sedangkan Lao Tian Hao beberapa kali turun naik, telah sampai di hadapan mukanya, tangannya melayang ke bawah menotol Qian Qin Hiat Lao Hang, menutup aliran darahnya, lalu ia mental kembali jatuh di rumah empat. Setelah ia berdiri, ia menyambut Lao Hang yang melayang ke hadapannya, lalu membuka totokan darahnya, tapi Lao Tian Hao segera menekan urat nadi Lao Hang, bentaknya. Titik dua kau mau kabur, setelah membuat celaka? Lao Hang berkata dengan muka yang pucat, Tia, So Beng Hiat In belum tentu datang untuk mencari aku, taruhlah ia datang untuk mencari aku, apakah? Tia-tia rela mengorbankan anak Tia-tia untuk memenuhi So Beng Hiat In. Dalam hati Lao Tian Hao tertawa pahit, pikirnya, aku mengorbankan kau, bukan untuk memenuhi So Beng Hiat In, tapi untuk menyelamatkan jiwaku yang sudah tua ini. Tetapi ucapan Lao Hang itu, sangat memilukan hati hingga Lao Tian Hao dengan tiba-tiba teringat masa kecil Lao Hang. Lao Hang adalah anaknya yang pertama. Seorang yang berkelana di dunia Kang Ou, bertempur ke sana kemari, menjilati darah di atas golok, tiba-tiba mempunyai anak sendiri, menyadarkan dia bahwa ia telah berkeluarga, dan memberinya suatu perasaan yang aneh, maka walaupun Lao Hang sangat jelek, sedari kecil sudah cengeng, tapi Lao Tian Hao masih sangat memanjakannya. Tapi kini ia ingin mengorbankan Lao Hang demi memenuhi tuntutan So Beng Hiat In. Berpikir sampai di sini, tangannya yang memegang Lao Hang itu, dengan tidak disadarinya mengendor. Tadinya Lao Hang memang terus merontah-rontah, begitu tangan Lao Tian Hao mengendor, segera ia terlepas, lalu ia minggir ke pintu. Ia hanya ingin mundur, tidak ada niatnya untuk kabur, tetapi baru ia melangkah setindak, ia telah mendengar dua buah suara kering-kering dari belakangnya. Cahaya pedang berkilauan, dalam tangan Lao Nan telah terhunus dua buah pedang menjaga pintu. Mau apa bentak Lao Tian Hao tia, coba tia pikir, kalau membiarkan dia kabur, bagaimana nanti menghadapi So Beng Hiat In kata Lao Nan dingin. Belum sempat Lao Tian Hao bersuara, Lao Yohang dan Lao Wiyai berdua telah bicara serentak, ya, betul ucapan To Ako itu, penuh dengan rasa riang. Lao Tian Hao bolak-balik melangkah dua tindak dengan langkah yang berat. Langkahnya yang berat itu, hampir saja mengegerkan rumah itu, seakan ingin roboh. Keempat anak-anaknya melihat padanya dengan menahan napas, sesaat kemudian, barulah ia buka suara, Hang Ji Ye, sebetulnya apa yang salah kau perbuat itu? Aku, Lao Hang baru mengucapkan aku, ia tidak dapat melanjutkannya lagi. Kita dengan rumah mertuamu itu, semuanya adalah pendekar budiman yang kesohor di dunia Kang Ou, tidak ada orang yang tidak tahu, apa yang telah kau lakukan itu, hayo katakan, katakan. Wajah Lao Hang Tian Lamakian Kaku, bagaimana ia mengutarakannya? Ia tahu rumahnya sendiri dan rumah mertuanya, semuanya adalah pendekar budiman. Kalau menceritakan kedua rumah itu di kalangan dunia Kang Ou, semua orang pada mengangkat jempol, siapa yang tidak kagum. Tetapi justru ialah yang telah berbuat begitu, bagaimana ia mengutarakannya? Mulutnya terngana, mukanya kian pucat, keringat dingin keluar dari keningnya, mula-mula beberapa titik, lalu mengalir bagai anak sungai yang kecil-kecil. Dalam hatinya terus menggerutu dan mengomeli setan cilik itu. Tetapi apakah memang setan cilik itu jahat? Sebetulnya setan cilik itu bukan lagi anak kecil. Sudah berumur 18 atau 19 tahun, tapi wajahnya seperti setan, menakutkan orang siapa saja yang melihatnya pada benci. Tapi Lao Hang sangat menyukainya dan menganggapnya sebagai muridnya. Ia pandai sekali menjilat, apa saja ia menurut hati Lao Hang. Kalau Lao Hang mengatakan langit adalah hijau, ia sekali-kali tidak berani mengatakan biru. Nama setan cilik itu adalah Yopangsa, tadinya adalah seorang pelayan di rumah mertuanya, karena ia pandai menjilat, Lao Hang berlaku sangat baik padanya, hingga kepala pengurus rumah pun harus pandang mata padanya. Hari itu, pagi-pagi sekali Yopangsa telah masuk ke pekarangan belakang. Lao Hang sedang mengawasi anaknya berlatih silat, Yopangsa berdiri di tempat yang agak jauh sambil berkata, Suhu, selamat pagi, melihat Suhu berdiri, aku merasakan ilmu orang lain itu tidak patut dibicarakan lagi. Ah, ngoce apa kau monyet cilik kata Lao Hang sambil tersenyum. Suhu, hari ini ada permainan yang menarik sekali, apakah Suhu Tau Yopangsa berkata sambil maju beberapa tindak. Lao Hang pura-pura acuh tak acuh, tapi dalam hatinya berpikir, kata monyet cilik itu ada permainan yang menarik, pastilah permainan itu sangat menarik. Dua bulan yang lalu, monyet cilik menyaru sebagai aliran hitam, mencegat kereta barang yang dikawal oleh Leong Guan Piao Ke, melihat Tio Tau itu merengek-rengek minta bantuan Tio Tau hiap hati monyet cilik merasa sangat gembira. Yen Kacung, Dusun Yen, yang terletak 70 li di sebelah barat, besok akan mengadakan upacara pernikahan, apakah Suhu Tau? Begitu mendengar ucapan Yopangsa, Lao Hang memukul dengan tangan, hingga Yopangsa mundur terbirit. Birit. Katanya marah, upacara pernikahan itu, masa aku tidak tahu. Kado pun sudah dikirim. Yopangsa maju lagi, lalu ia berlutut di hadapan Lao Hang, kemudian ia baru berani berdiri, katanya, Suhu, apakah kau dapat menerima begitu saja penghinaan itu? Kata Yopangsa buru-buru, Suhu memang orang yang berhati besar, tidak mendendam barang kecil, soal itu baru lima tahun, Suhu telah melupakannya. Yen Kacung Chuang Chu, ketua, mentang-mentang ada hubungan loya, cuan besar, pada lima tahun yang lalu, ia telah merubah pagar batas sawah yang telah menjadi milik Suhu. Suhu sudah lupa? Ingatanmu baik sekali, persoalan itu sudah berlalu, buat apa dikatakan lagi, kata Lao Hang dengan nada marah. Tetapi orang-orang di luar mengatakan bahwa Suhu takut pada orang Sien itu seru Yopangsa. Bohong, julukan tua bangka Sien itu naga berbuntut sembilan, pasti pada suatu hari, aku akan membuatnya menjadi naga tanpa buntut. Ah baik sekali, hari itu, pastilah besok ya. Loya tidak ingin pergi, Suhu pergilah mewakilinya, kata Yopangsa sambil menepuk tangannya. Lao Hang berpikir sejenak, lalu katanya, baiklah, suruh sediakan perbekalanku. Yopangsa mengangguk mengiakan, lalu berlari keluar. Lao Hang berpikir hingga di sini, keringatnya telah bercucuran membasai punggungnya. Kejadian selanjutnya bahkan ia tidak berani memikirkannya lagi. Ketua Yen Kacung, adalah juga seorang kenamaan di kalangan Buen, tadinya adalah Buen, tadinya perampok tunggal tanpa anak buah. Kemudian dibimbing oleh seorang Hwe Sio, meninggalkan jalan susat dan menjadi orang baik. Kembali, belajar silat belasan tahun, lalu keluar lagi ke dunia Kang O. Pernah berbuat beberapa hal yang menggemparkan dunia Kang O? Ia dapat menantu, tentu saja ia mengadakan pesta di dusunya itu. Malam itu Yen Kacung meriah sekali, ketika kedatangan Lao Hang dan Yopangsa itu menjadi klimaknya. Ketika Lao Hang berada 10 li dari Yen Kacung, orang Yen Kacung telah kembali melapor kepada Chung Chu. Ketika Lao Hang berada 3 li dari Yen Kacung, ketua Yen Kacung, naga berbuntut 9 Yen Ling, telah mengajak anak lelakinya Yen Ching Kiang, serta tamu-tamu yang ingin melihat wajah pendekar wanita itu menanti di pinggir jalan. Kemudian, orang-orang itu berjubel-jubel mengantar Lao Hang masuk ke Yen Kacung, ia disambut meriah sekali. Walaupun nama Lao Hang cukup kesohor di kalangan Buen, tetapi ia disambut orang dengan semeriah itu, baru pertama kali baginya. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, semua orang bersorak-sorai padanya. Ia merasa senang sekali, rasa bencinya ketika datang tadi lenyap semuanya. Setelah tamu-tamu pada duduk semuanya, mulailah dihidangkan makanan yang lezat-lezat. Walaupun Lao Hang adalah seorang wanita, tapi sifatnya berangasan dan galak, ia minum ciu sesuka hatinya. Pada waktu itu, berkatalah Yopangsa di belakangnya dengan suara yang rendah, suhu, kedatangan kita kemari, suhu sudah lupa. Saat ini Lao Hang sudah agak mabok, teriaknya sambil membelalakan mata, ada apa? Mendengar teriakan itu, tetamu yang berjumlah dua-tiga ratus orang itu pada memandang Lao Hang satu ruangan yang besar itu menjadi sunyi senyap. Dalam keadaan begitu, bagaimana bisa berunding untuk membalas denam? Yopangsa menjadi gelisah. Ia tahu kalau begini terus, walaupun Lao Hang main dengan sekali di yang kacung, tapi ketika pulang nanti, Lao Hang belum membalas dendamnya, siapa tahu Lao Hang akan memarahinya untuk melampiaskan amarah dalam hatinya. Maka ia menunduk dan berbisik di telinga suhunya, suhu, apakah suhu sudah lupa? Kita datang kemari demi. Ucapan Yopangsa belum habis, Lao Hang telah berkata dengan tidak sabar, lakukanlah kau sendiri, tambah ramai tambah bagus. Begitu mendengar ucapakan Lao Hang itu, Yopangsa tertegun, ia tidak tahu apa yang disebut tambah ramai tambah bagus itu. Apakah Lao Hang, tahu dirinya bersekongkol dengan aliran hitam? Merampok kereta Piau Kek, kemudian tidak mengembalikan harta benda itu pada Piau Kek, melainkan dibagi-bagikan pada perampok. Yopangsa berpikir hingga di sini, muka berubah, diam-diam ia berpikir harus lebih giat lagi untuk membalas dendam suhunya yang kehilangan sawah itu. Ketika itu ia tidak berani berkata apa-apa, hanya mengangguk-ngangguk saja, lalu mundur. Melihat tidak ada kejadian apa-apa, semua tetamu mulai minum kembali. Yopangsa kembali kemerjanya, kebetulan sekali ia melihat tetamu yang mengerubuti Yen Ching Kiang yang jadi mempelai lelaki dan memaksanya untuk minum ciu. Yen Ching Kiang masih muda belia, ia akan memperistri seorang yang telah bersumpah sehidup semati dengannya. Maka hatinya gembira sekali, siapa saja yang menawarkan minuman padanya, belum pernah ditolaknya. Melihat keadaan itu, hati Yopangsa bergetar, buru-buru ia minum satu mangkok ketika orang tidak memperhatikan dia, ia berbalik dan menyembunyikan mangkok ciu itu di bawah lengan bajunya. Ia menggoyangkan kukunya, menjatuhkan bubuk kuning ke dalam mangkok ciu itu. Hati Yopangsa berdetak dengan kencang sekali, hatinya merasa takut, padahal tidak ada orang yang memperhatikan tindak tanduknya. Dengan mangkok ciu itu, ia berjejal masuk ke dalam keramaian orang-orang itu, serunya, aku pun memberikan selamat pada mempelai semua orang mengenali dia murid. Lau Hong, melihat kedatangannya buru-buru memberikan jalan. Yopangsa langsung menghampir Yen Ching Kiang, disodorkannya ciu-nya itu ke dalam mulut Yen Ching Kiang sambil berkata, inilah ciu, minumlah. Mempelai itu memang telah mabok, begitu melihat mangkok ciu, tidak sampai disambutnya, langsung saja ia menghirup dengan mulutnya, ciu itu munkrat bagai air mancur masuk ke dalam mulutnya. Ia tidak lagi memberdakan apakah ciu itu beracun atau tidak, langsung saja ditelannya, para tetamu yang melihat ilmu mempelai itu, pada bersorak gegap gempita. Yopangsa mundur dengan keringat dingin. Entah ada siapa yang berteriak, Oh, mana mempelai wanitanya? Kita semua pelajar silat, apakah masih malu-malu, seperti orang biasa yang tidak berani keluar. Mempelai wanita memang gadis cantik yang kesohor, pada hari yang sangat berbahagia ini, tentu saja ia jadi lebih cantik lagi, mari kasih kami lihat dan seorang berteriak, semuanya mengikuti. Mempelai wanita sengbunlan, sedari kecil orang tuanya meninggal. Tadinya ia tinggal di Yan Kacung, ketika berumur 8 tahun, ia telah diambil kepala kuil Teng Nam, Ceng Im Sin Ni. Walaupun di bawah tangan Sin Ni, Ni Kou Dewa, ia masih tetap seorang biasa, ia belajar silat di Teng Nam 8 tahun, dan berkelana di Bulim 3 tahun, orang muda belia, cantik lagi, entah telah menggilakan berapa anak muda. Tetapi sejak kecil ia berkacan dengan Yan Ching Kiang, rasa kasih sayang mereka telah lama saling jalin, akhirnya menjadi suami istri, itulah jodoh mereka. Tetapi Ceng Im Sin Ni adalah orang suci, maka ia tidak terus mengikuti upacara pernikahan ini. Mempelai berada di ruang tengah, ia pun telah mendengar teriakan-teriakan ramai itu. Mukanya bersemu merah, ia menunduk. Ia tidak dapat lagi menahan tawanya, ia tertawa dengan riang sekali. Kawan-kawan wanitanya PDA menggodainya, tapi bergiliran menongolkan kepala melihat ke ruang tamu, apakah ada pemuda jago silat yang dapat diandal menjadi suami di kemudian hari. Seluruh Yan Kacung diliputi. Oleh suaranya gembira lia. Sesaat kemudian Yan Ching Kiang tidak dapat menolak paksaan orang lain, ia masuk ke ruang dalam. Sampai di hadapan Sengbun Lan, serunya, Lan Moai, keluarlah, biar mereka melihat kau. Mana boleh begitu? Ah, rupanya telingamu tipis sekali katang Sengbun Lan sambil membanting kakinya. Kalau kau tidak keluar, mereka akan mengatakan aku takut padamu, tidak bisa mengundang kau. Ha, ha, kau berani mengatakan tidak takut pada Lan Moai kata kawan yang berada di belakang Sengbun Lan. Takut sih takut, tadi di hadapan orang sebanyak itu, orang mengatakan aku takut padanya, rasanya kurang enak, kata Yan Ching Kiang sambil tersenyum. Semua gara-gara kau, aku tidak mau pergi, ujar Sengbun Lan. Kau, baru ia mengucapkan satu perkataan, muka telah berubah, teriaknya, ah sambil menekan dadanya, tangannya yang satu lagi menekan perutnya, melihat keadaannya tampaknya di antara, perut dan dadanya itu sangat menderita. Melihat keadaan itu, Sengbun Lan ingin berdiri. Tetapi sanak famili yang berada di sampingnya itu pada tertawa terbahak-bahak. Bun Lan, coba lihat, dia bisa juga manja di hadapanmu. Kalau kau mengiakannya, dan ia sering-sering begitu, bagaimana aku nanti? Hektometer, hal itu tidak boleh dikecualikan, jangan hiraukan, biar entah dari siapa ucapan itu. Sengbun Lan terus menatap Yen Ching Kiang yang mukanya kian lama kian pucat, bahkan keringat bercucuran dari keningnya. Tiba-tiba Sengbun Lan berdiri, teriaknya, kenapa kau? Pada waktu itu Yen Ching Kiang telah melempengkan tubuhnya, tetapi mukanya pucat pasi, suaranya dingin menyerankan orang, kau, keluar atau tidak? Sengbun Lan tertegun, pikirnya, bagaimana persoalan ini ia adalah orang yang teliti, segera ia tahu ada yang tidak beres, buru-buru ia menoleh sambil beranya, mana lo ya? Tolong panggilkan cepat. Pada saat ini, semua famili yang berada di dalam ruangan itu tahu ada yang tidak beres mendengar ucapan Sengbun Lan itu, segera ada seorang gadis pergi keluar. Tapi baru saja gadis itu melangkah dua tindak, ia telah dibentak oleh Yen Ching Kiang, mau kemana kau? Aku pernah takut dengan siapa? Kamu mau menekan aku dengan lo ya dalam sekejap saja, seakan telah menjadi orang lain. Kemasukan setan. Fong Chie, cepatlah kau pergi teriak Sengbun Lan sambil membanting kakinya. Orang yang dipanggil Fong Chie itu buru-buru melangkah keluar. Tetapi sekali ini, ia baru melangkah setindak, tiba-tiba Yen Ching Kiang berteriak sambil membentangkan kedua lengannya, tubuhnya melayang melampaui beberapa orang, dan berdiri di depan gadis itu. Matanya memancarkan cahaya yang mengerikan. Gadis itu tertegun. Yen Ching Kiang mengulurkan tangan dan mencekal dada gadis itu. Gadis itu adalah anak Siang Kiang Toa Hiap Ang Chow masih seorang perawan. Cekalan Yen Ching Kiang ini persis mengenai dadanya. Hal itu sudah cukup menjengangkan orang-orang yang melihatnya. Tapi kejadian berikutnya lebih mengerikan lagi. Terdengar suara bentakan Yen Ching Kiang suruh kau berdiri, kau masih begini pergi. Ia berkata begitu seraya melayangkan tangannya dan pukulannya tepat mengenai kepala gadis itu. Anak Ang Chow Hwa tentu saja mengerti ilmu silat. Tetapi kejadian itu mendadak saja, ia tidak bersiap siaga sedikit sebelumnya. Begitu terpukul kepalanya. Belum sempat ia berteriak, ia telah mati dengan sangat mengerikan sekali. Yen Ching Kiang menangkap orang, itu saja sudah cukup mengagetkan orang-orang, apalagi setelah ia memukul gadis itu hingga mati, keheranan tetamu itu mencapai puncaknya. tiba-tiba semuanya pada menjerit saking terperanjatnya. Di ruang tamu itu, suara orang ramai sekali, ada yang membuat apakah mempelai lelaki dapat mengajak keluar mempelai wanita atau tidak sebagai taruhan. Tetapi jeritan tiba-tiba dari dalam itu menutupi keramaian di luar. Sekejap saja ruangan besar itu menjadi sunyi senyap. Jeritan tiba-tiba itu cukup membangunkan orang yang lain sedang mabok. Pada saat ini, di ruang besar itu boleh dikatakan tidak ada satu orang pun yang mabok, tidak ada orang yang bergerak. Karena tidak ada orang yang tahu bagaimana persoalannya. Gordin di pintu menuju ke ruang tengah itu terobek, sesosok bayangan meloncat keluar dengan wajah yang penuh ketakutan, dialah mempelai wanita sengbunlan. Yenling berdiri dengan menekankan kedua tangannya di atas meja, teriaknya, ada apa. Sengbunlan belum sempat membuka mulutnya, air matanya telah bercucuran jatuh di tanah, serunya, loya iya hanya berseru begitu, lalu tidak bersuara lagi. Bagaimana memintanya menceritakan kejadian itu? Wanita-wanita yang dapat bersilap di ruang dalam itu pada keluar semuanya, celaka. Celaka teriak mereka. Lau Hang berada dalam keadaan sangat gembira, melihat situasi yang menjadi kacau balau itu, ia marah. Tiba-tiba ia memukul meja itu dengan tangannya, kekuatan tenaga pukulannya sangat dasyat hingga meja itu bolong. Semua piring mangkok pada berjatuhan di atas tanah, tidak dihiraukannya. Ia masih berteriak, ada apa? Begini banyak. Orang di sini, ada apa yang harus ditakuti? Siapa yang masih ribut lagi? Ucapannya itu belum selesai, tidak ada orang yang ribut lagi. Ruang besar itu menjadi sunyi kembali. Itu bukan pengaruh ucapannya, tetapi Yen Ching Kiang telah melangkah keluar. Yen Ching Kiang masih memegang dada Ang Fong. Tubuh Ang Fong terkulai, ia telah mati dan diseret-seret Yen Ching Kiang keluar. Baru saja ia menginjakan kakinya di ruang besar, dalam keheningan itu, hanya terdengar sebuah terikan yang aneh dan sesosok bayangan berkelebat melayang kehadapan Yen Ching Kiang. Itulah sebuah wajah jernih yang kurus, seorang lelaki setengah baya, dialah pendekar besar sungai Siang, Ang Chao Hua. Ia berhenti di muka Yen Ching Kiang, lalu mengangkat kepala Ang Fong. Tiba-tiba ia terpaku, Fong Ji teriaknya seakan ia berada di alam impian. Ia menengadah, baru saja ia ingin menanya Yen Ching Kiang siapa yang telah membunuh anaknya, tiba-tiba Yen Ching Kiang berteriak sambil memukul dada Ang Chao Hua. Ilmu Ang Chao Hua tentu saja berada di atas Yang Ching Kiang, tapi pukulan Yen Ching Kiang itu datangnya mendadak sekali, bahkan ia belum sempat untuk berpikir untuk mengelak, pukulan telah bersarang di dadanya. Lagi pula pukulan Yen Ching Kiang itu kuat sekali. Tubuh Ang Chao Hua terhuyung-huyung mundur setengah tindak. Kepala Ang Fong terkulat kembali. Ang Chao Hua merasakan matanya berkunang-kunang, dadanya sakit dan memuntahkan darah segar, darah itu persis menyembur kemuka Yen Ching Kiang. Wajah yang berlumuran darah itu lebih menyeramkan lagi. Tiba-tiba ia melangkah setindak lagi, pukulan kedua melayang ke dada Ang Chao Hua. Melihat keadaan ini, Sengbunlan yang berada di sampingnya beriak, tangannya berbalik dan menyambar sebuah pedang tamu yang panjang, pedang panjang itu melayang menusuk telapak tangan Yen Ching Kiang. Melihat pedang itu, Yen Ching Kiang tertawa, dibaliknya tangannya menyambar pedang itu, jurus itu dilakukan dengan cepat sekali, boleh dikatakan ilmu yang sangat ajaib. Sengbunlan terpaku melihat tindakan itu, walaupun pedang panjang itu bukan membabat besi bagai membabat tanah, tapi sangat tajam. Yen Ching Kiang bahkan menggunakan tangannya untuk menangkap pedang itu, apakah ilmu silatnya telah mencapai sedemikian tingginya? Sengbunlan kaget, buru-buru ia menarik kembali pedang panjang itu, tapi sambaran tangan Yen Ching Kiang itu sangat cepat sekali, kelima jarinya telah mencekal pedang itu. Pedang itu sedang ditarik oleh Sengbunlan, walaupun dicekal oleh Yen Ching Kiang, pedang itu tetap tertarik kembali. Pada detik-detik itu terdengarlah jeritan Yen Ching Kiang yang kesakitan, kelima jarinya telah terbabas putus, darah munkerat dengan derasnya. Tubuhnya terhuyung ke depan setindak, Sengbunlan melepaskan tangannya dan pedang itu terjatuh ke atas tanah. Melihat keadaan Yen Ching Kiang, setelah ia melangkah setindak, seakan ia masih mau memukul. Tetapi ketika ia melangkah, tubuhnya berhenti, tidak lagi melangkah maju, ia terpaku sekejap, lalu menengadah memandang kesekeliling. Di ruang besar itu, karenan kejadian itu terjadi sangat mendadak sekali, hingga semua orang terperangah, biarpun yang berkumpul di situ kebanyakan jago-jago silat kelas 1, tetapi kejadian itu sangat mendadak. Wajah siapa yang tidak berubah kalau menyaksikan gunung roboh di hadapannya? Yan Qingqiang menahan dirinya, tidak lagi bergerak, orang lain pun hanya memandanginya dengan pandangan yang ketakutan. Bahkan Yan Ling Sinaga berbuntut sembilan sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Yan Qingqiang berteriak dengan aneh sekali, kenapa semuanya? Teriakan itu timbul dari mulit Yan Qingqiang sendiri, hingga membuat hati orang lebih bergidik lagi. Ucapan itu boleh diucapkan oleh siapa saja, tapi tidak seharusnya keluar dari mulut Yan Qingqiang. Semua kejadian. Itu adalah hasil tangannya sendiri, tapi ia masih bertanya, kenapa semuanya ini? Kalau bukan menyaksikan keadaan yang kacau balau itu, tentu sudah banyak orang yang akan tertawa terbahak-bahak. Tetapi beberapa jago silat yang begitu mendengar ucapan Yan Qingqiang itu, hati mereka betul-betul merasakan kengerian. Karena melihat wajah Yan Qingqiang sekarang yang gusar dan bingung itu, seakan ia betul-betul tidak tahu apa yang telah terjadi. Yan Ling Sinaga berbuntut sembilan paling tahu akan sifat anaknya, kini ia pun paling kaget. Yang membuat dia kaget itu, bukannya karena Yan Qingqiang telah membunuh orang, merubah suasana yang gembira itu menjadi suatu bencana, tapi karena dari tingkah laku Yan Qingqiang tadi yang seperti orang gila, dan wajahnya sekarang yang menunjukkan kegusaran dan kebingungannya itu. Tiba-tiba ia teringat dua orang, kedua orang itu biasa menggunakan ilmu ajaib Motiang semacam ilmu hipnotis jaman sekarang yang amat liai dari aliran hitam. Kabarnya, kedua orang itu hanya dengan menunjukkan tangan mereka saja, sudah dapat membuat orang menuruti segala perintah melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan sifat aslinya. Andai kata Yan Qingqiang membunuh orang tadi karena terkena permainan itu, sedangkan kedua orang itu telah tiba di Yan kacung berarti suatu bencana yang maha besar. Tiba-tiba keringat dingin Yan Ling bercucuran, ia tidak dapat berkata apa-apa.